Hai penuh jadi gedean tetap telepon itu diopeng sawi-sawi enak masalah jeruk waaah magis masukin dulu jadi ya iya penuh ternyata opo polo jadat kok diwitenan ha 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 beginian aku enggak boleh orang-orang ganteni Thomas dan ganteni ganteni pagi habis subuh nyamak Tafid siap-siap oke jam 6 sampai jam setengah delapan ngacita cap sejalan lain sama Bukhari ganteni siap-siap oke hehehe jam delapan sampai jam setengah sepuluh siap anak-anak siap kapten oke habis duhur ngajar ihya balas sampai jam 2 siap siap-siap oke jam setengah 4 habis asar nyamak anak-anak Tafid sampai menjelang manggrim siap-siap kemudian habis isak keliling safari dakwah di kampung-kampung ngurah oleh bayaran siap-siap pulang jam setengah 2 malam ngareng gledak enak Jeśli pak Yai bila aku iya kaya dia mencoksi siap terus nih gua kalau kita berjuang menunggu kita punya mas ya nggak berjuang oke Oke tapi kalau kita berjuang ikhlas ya Allah akan mencukupi dari mana kalau mencukupi Wallahu'ala pagi-pagi ada yang datang Pak ya kelihatannya jarak makan jeruk hanya satu orang yang datang sini enggak itu disinggung dalam Al-Qur'an apa mas Taib itu melarap seandainya dia datang ke pondok ke kia itu sebelum tanya ilmu bahwa sodakoh dulu kok yang mikir santri-santri ini banyak punya tanya ilmu tanya pertanyaan nggak mikir santri itu maaf ya doa sama barang mahal putih Pak ya doa sama barang mahal putih nah aku nggak ngerti Pak dari sama yang harus siapimu ini aku mendoakan kalah Pak ya itu tapi ini sama mendoakan terus mas karena saya jeruk itu katakan katakan jadi itu asal-asalnya begini mas orang-orang ideal orang-orang ideal itu sekarang banyak yang yang mengkritisi dengan pasuan ke Pak ya harus bawa sesuatu bukan Pak ya itu mengajarkan sodakoh untuk memberi sesuatu kenapa harus selalu menerima merima itu sekarang dikritisi orang-orang mahasiswa itu itu pernah terjadi zaman Rasulullah ketika Rasulullah itu ada 300 sekian ahlusufah anak-anak orang-orang yang belajar orang-orang belajar ilmu agama sing ramuti kanjeng Nabi yang ngajari mereka kanjeng Nabi yang semua peralatannya itu Rasulullah sohabat enak tekot-tekot tanya Rasulullah bagaimana kalau seperti ini Rasulullah bagaimana seperti ini sampai Allah marah sampai turunlah ayat ayat itu asfaktum dan bukotimu baina yadain aja wakum sodakoh apakah kamu itu takut miskin kalau datang kepada Rasulullah membawa sesuatu dulu sebelum kamu bertanya aku tersenai ini makanya cukup pelang-pelang lain yang beri orang-orang ahlusufah yang mereka itu semua berbanyak kepada Rasulullah itu bukan untuk Rasulullah sendiri tapi untuk ahlusufah nah bisa turun ayat ya ? iya sampai turun ayat kamu beri orang-orang yang akan mengulang itu untuk itu menerima orang-orang itu biasanya dengan dingin nomornya itu lempak iya ya ini lempak loh hahaha luar biasa akan menjadi Allah ya adil banyak lagi jadi apa-apa yang di sampah Allah itu terjadi masya Allah ayo di sini loh ratusan anak yang biasiswa itu berapa puluh saja biasiswa itu orang tuanya nggak ngirimi berjaya pendidikannya nggak ngirimi yang mikir kiainya kemudian ada orang bahwa jeruboh kritiki kiai kok ngeri moa eh rumah menikmati selamat aku rungunisarumunibarat itu juga artinya kamu ketika ada sesuatu seperti ini ada orang bawah suatu jangan jangga malah salah sesuai dengan prosedur lakukan ini lu bawahnya hanya jeruk hanya magsimi telah berjanya dengan seseorang hilang mata bercerayaan anak dia dan sama suaminya kitaATHER hargaっ smooth mengerti sama dia hakaue g syndin挑nking psikolog waah aku mikir aku akan berkira aku tidak berkira kaya kita cukup banyak penyakgan GIRING assalamualaikum besar tamu neng gak mau ngomongin waktunya gak mau ngomongin apa yang ngomongin ngomongin maka netesen itu tak tambah dapet gue juga maksudnya ikhlasan punya itu sudah terlatih ketika dipondok jadi ngadepi obat itu dipec sampai kebanyakan nabi happy happy ending makanya netesen ya yang penting si cuman ini kayaknya kalau bojo itu aja tamu tapi didodoknya malah menemani orang lain mau coba awan-awan mau coba awan-awan mau coba bujo jamnya kiai ya pagi sama siang kalau mas taib ya pagi soalnya buka toko semoga tersen ya sekelumit ilmu semoga bermanfaat yang diingat anda yang jelas ilmunya bukan goyonya goyonya itu hanya untuk mengeri kita semangat ada kekurangan tidak ada niat sedikit untuk membuat netesen kecewa di dalam hati ini adalah niat menghidup dan sama-sama membahas ilmunya Allah supaya kita menjadi orang selamat dunia akrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh